Al-Quran Al-Quran 110. Nabi Isa Al-Masih pernah menciptakan seekor burung yang terbuat dari tanah liat Kejadian yang sama pada saat Allah pertama kali menciptakan manusia dari tanah liat, yaitu Nabi Adam Nabi, malaikat bahkan iblis sekalipun, tidak punya kuasa dalam menciptakan makhluk hidup Tapi hanya Allah, yaitu Yesus yang punya kuasa untuk menciptakan makhluk hidup Berikut adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus adalah firman Allah dan roh Allah Al-Quran Surahat Tahrim.212 dan Mariam Putri Imran yang memelihara kehormatannya Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat Surah Ali Imran, 3, ayat 45, ingatlah, ketika malaikat berkata, Wahai Mariam, bahawasanya Allah memberikan khabar yang mengembirakanmu Dengan kalimat daripada Allah, namanya, Al-Masih, Isa bin Mariam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan Surah Al-Anbiya, 21.291, dan, sebutkanlah peristiwa, perempuan yang telah menjaga kehormatan dan kesuciannya, lalu kami tiupkan padanya dari roh kami, dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai satu tanda yang besar, yang menunjukkan kekuasaan kami, bagi semesta alam Quran Surah 4, ayat 171 Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Mariam itu, adalah utusan Allah, dan kalimatnya, yang disampaikannya, kepada Mariam, dan roh darinya Berikut ini adalah proses perkembang biakan ciptaan Tuhan, setelah awal penciptaan dunia dan segala isinya, yaitu, burung lahir dari benih burung, singa lahir dari benih singa, kuda lahir dari benih kuda Hewan lahir dari benih hewan, yaitu dari hewan jantan ke hewan betina Manusia, termasuk juga semua para nabi, lahir dari benih manusia Manusia lahir atas hubungan laki-laki dan perempuan Dan di dalam rahim perempuan, berproses sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, hingga menjadi anak manusia Isa Al-Masih, lahir dari roh Allah Isa Al-Masih lahir atas hubungan Allah dengan Mariam, dengan cara Allah meniupkan rohnya ke dalam rahim Mariam Roh Allah tersebut berproses dalam rahim Mariam, hingga menjadi seorang anak manusia Disinilah proses penjelmaan Allah menjadi manusia Selanjutnya, ketiga ayat Al-Quran di atas, juga mengatakan bahwa, Isa Al-Masih adalah kalimat Allah atau firman Allah Surah Ali Imran, 3, ayat 45 Isa Al-Masih adalah yang terkemuka di dunia dan akhirat Surah Ali Imran, 3, ayat 45 Isa Al-Masih adalah tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah atas semesta alam Surah Al-Anbiya, 21, ayat 91 Isa Al-Masih adalah kalimat Allah, atau firman Allah dan rohnya, Quran Surah 4, ayat 171 Di ayat di atas dan ayat-ayat lainnya dalam Al-Quran, Allah menyebut dirinya dengan kata kami, seperti pada kalimat, lalu kami tiupkan dari roh kami Surah Al-Anbiya, 21, ayat 91 Sesungguhnya kata kami, merujuk pada Allah teritunggal, yaitu Bapak, Allah, firman Allah, Yesus, dan roh Allah, roh kudus Sama seperti Al-Quran, di Al-Kitab juga menyebutkan Yesus atau Isa Al-Masih adalah firman Allah Dalam Yohanes 1, ayat 1-14 Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi, dari segala yang telah dijadikan Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia, dan kebenaran Firman yang dimaksud ayat di atas adalah Yesus Agar lebih jelas, kita baca kembali ayat di atas, dengan mengganti kata firman, dengan kata Yesus Pada mulanya adalah Yesus Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi, dari segala yang telah dijadikan Yesus telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh Yesus, tetapi dunia tidak mengenal Yesus Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Yesus Yesus itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus, sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia, dan kebenaran Menurut ayat Injil di atas, Yesus adalah firman Allah Dan Yesus itu adalah Allah Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, dan tanpa Yesus tidak ada suatu pun jadi atau diciptakan Allah, Bapak, menciptakan dunia ini, dengan firmannya, Yesus Jalan menuju surga Dalam hadits disebutkan, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda Amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga Engkau juga tidak wahai Rasulullah, tanya beberapa sahabat Beliau menjawab, aku pun tidak Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah HR, Bukhari nomor 5673 dan Muslim nomor 2816 Dalam hadits di atas, Nabi Muhammad menegaskan bahwa, bukan karena amal seseorang yang memasukkan orang ke surga Termasuk Nabi Muhammad sendiri, tapi itu semua karena karunia dan rahmat Allah Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8-9 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal Ayat di atas mengatakan, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, akan memperoleh hidup yang kekal di surga Inilah jalan keselamatan itu Yohanes 14 ayat 6-9 Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus Namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Ayat di atas menyatakan bahwa, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui Yesus Yesus itu adalah Bapak, dalam wujudnya sebagai manusia Matius 28 ayat 16-20 Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galila, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak, dan anak, dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman Ayat di atas menyatakan bahwa, segala kuasa di surga dan di bumi ada dalam kuasa Yesus Artinya Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi Artinya Yesus maha kuasa Karena Yesus adalah Allah Yohanes 13 ayat 13-14 Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu Dalam ayat di atas, Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan Yohanes 17 ayat 11 Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu Ya Bapak yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Dalam ayat di atas mengatakan bahwa, nama Allah Bapak adalah Yesus 1 Yohanes 5 ayat 7 Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga Bapak, Firman dan Roh Kudus Dan ketiganya adalah satu Ayat di atas mengatakan bahwa, Bapak, Yesus dan Roh Kudus adalah satu Dan Allah yang ngesa Yesus juga berfirman dalam Wahyu 1 ayat 8 Aku adalah Alpha dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa Dalam ayat di atas, Yesus mengatakan bahwa, Yesus adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir Yesus adalah firman Tuhan Allah Yesus adalah yang maha kuasa Berikut penjelasan mengenai Allah Tritunggal Manusia terdiri dari tubuh, perkataan, dan roh Contohnya, sayat terdiri dari tubuh saya, perkataan saya, dan roh saya Allah terdiri dari Allah, Bapak, firman Bapak, Yesus, dan roh Bapak, roh Kudus Bapak, Yesus, dan roh Kudus adalah satu Ketiganya adalah satu dan esah Ketiganya adalah Allah yang sama Bapak adalah Allah pencipta langit dan bumi Bapak menciptakan alam semesta dengan firmannya yaitu Yesus Firman Allah atau firman Bapak itu telah turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, dengan dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria Yesus adalah firman Bapak, atau firman Allah yang menjelma menjadi manusia Roh Kudus adalah roh Allah, yang menuntun, dan yang menyertai manusia, agar berbuat seturut kehendaknya Allahu Akbar, Allah maha besar Tiada Tuhan selain Allah Tiada Tuhan selain Bapak Tiada Tuhan selain Yesus Tiada Tuhan selain roh Kudus Bapak adalah Allah yang esah Yesus adalah Allah yang esah Roh Kudus adalah Allah yang esah Bapak, Yesus, dan roh Kudus adalah satu dan Allah yang sama Tuhan yang maha esah Tuhan yang maha esah Terima kasih telah menonton!